selamat menikmati saya sudah lama sebenarnya tidak bikin video karena ada perubahan jadwal kerja saya yang biasanya saya seminggu 3-4 kali bahkan sekarang hampir tiap hari jadi liburnya hanya cuma hari minggu jadi saya untuk sekarang agak sedikit jarang ya untuk bikin video sharing-sharing tentang pengalaman atau pengatuan atau tentang hobi-hobi saya yang hobi saya tidak karuan sebenarnya bisa dilihat ini apa coba? ya benar, di keambon ya enggak, ini sebenarnya mesin pompa air Panasonic GP125 lagi-lagi ini juga sudah hampir 7 tahunan lebih ini baru sekarang mengalami kendala atau keluhan keluhannya itu mesin nyala perputaran seperti biasa cuma dia tidak mengeluarkan air saya prediksi mungkin ada kerusakan di bagian ini dia press impaler ya impaler atau kipas water pumpnya ini dan saya akan mencoba untuk mengganti ini satu yang kedua adalah mechanical sealnya ini dia, ini harganya 10.000 rupiah dan ini harganya 25.000 rupiah jadi kalian kalau misalkan mempunyai mesin pompa air yang modelnya seperti ini mau merek Panasonic, kek, nasional kok itu sama intinya pada mechanical di dalamnya sistemnya juga ya oke, enggak perlu lama-lama kita langsung melakukan perbaikan saja sebenarnya nah, bisa dilihat di sini ya oke, kita di agak didekatin aja dulu ya nah, ini Panasonic GP125 soalnya saya di rumah menggunakan sumur air sumur ya sumur dan posisi rumah itu lumayan cukup jauh sekitar 60-70 meter tapi mesin pompa air sebesar ini Alhamdulillah kuat dan posisinya itu tidak rata dan menanjak juga kalau untuk ngedorong dia lumayan cukup kuat oke, langkah pertama kita hanya tinggal membuka 3 buah baut saja di sini dengan menggunakan kunci 10 kunci 10 apa aja sebenarnya kalau saya menggunakan kunci 10T supaya mempermudah ruang gerak kita ya tinggal memutar-mutar aja nah, ini dia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim untuk buka kipasnya ini ya ini terbuat dari kuningan kalau tidak salah nah, seperti ini nah, ini udah ada agak sedikit aus ya bagian ujung-ujungnya ini ini bawaannya belum sama sekali belum pernah diperbaiki belum pernah dibongkar banyak kotorannya ini tuh, lihat nah, disini ada sepi penguncinya atau pinnya ya nah, ini pinnya segede ini ya bismillahirrahmanirrahim kita cek aja dulu kalau misalkan ini masih bagus kita tidak usah menggantinya karet-karetnya udah getas nih udah banyak kotoran udah sobek pula lagi nah, ini kemungkinan yang mengakibatkan si pompa air ini tidak mengeluarkan air oke ini sudah ketahuan satu kendalanya kita simpan aja disini misahin wah, kita bersihin dulu enaknya gini ya maafkan kaki yang gak sopan ini sebenarnya kaki yang gak sopan ini dia mekanik sealnya ada disini kita ngebukanya ini supaya lebih gampang sebenarnya ini dia nih nah ini dia seal-sealnya sudah terbuka semua ini sealnya sudah getas ya ini dia yang baru mechanicalnya kalau yang ini yang bekasnya sudah getas ya agak sedikit sobek juga kita masukkan disini ya mana nih kelihatan tidak nih jadi bagian putihnya yang ada di bagian luar kita kita pukul-pukul tipis aja oke tinggal kita pasangkan lagi bagian sininya nih buku kencang soalnya tinggal kita kencangkan sekarang nah kita kita sekarang tinggal pasangkan bagian mekanikal bagian luarnya ya ini dia kita tinggal pasangkan pinnya kembali pinnya kecil ya pin penguncinya ini ya nah ini untuk pemasangan mekanikal sealnya sudah selesai kita sekalian ganti aja bagian kipasnya ini supaya pompa airnya bekerja sangat-sangat maksimal ini sudah selesai semua untuk pemasangan mekanikal-mekanikal atau komponen-komponennya kita tinggal bagian tutup pada bagian water pumpnya ini jadi posisinya jangan kebalik kita ada tulisan pump disini jadi lurus ya kita pasang sepresisi mungkin ya jangan sampai ada celah sedikitpun untuk pompa air ini masalahnya sedikitpun ada kebocoran atau rembes atau kompresinya bocor pompa air ini tidak akan bisa mengeluarkan air walau sekalipun dia mengeluarkan air kerjanya tidak akan maksimal oke ini untuk pemasangan komponen-komponennya sudah selesai tinggal kita pasangkan dan kita buktikan apakah setelah pergantian komponen yang tadi si pompa air ini akan bekerja maksimal atau tidak kita butuh pembuktian oke langsung kita coba aja untuk pengetesan pompa air ini nah sumurnya kedalaman segini nih sekitar 6 meter 7 meter kedalaman dari atas sampai dasarnya posisi sama yang ini ya ini sudah menyala ini belum keluar air soalnya masih kering ya karena belum dipancing kita buka bautnya ini apakah mesin ini bisa mengeluarkan air dengan kencang ya kita pancing dulu sebelumnya menggunakan ini dia pantai ya ini air biasa atau pada bagian dinamonya ini sudah mungkin ada gak karat atau mungkin sudah lemah juga karena belum pernah dilakukan perawatan ya bisa aja karena karat karena udah hitungan bulan gak dipakai gak dikasih gris atau gemuk kalau bahasa kita sih gemuk ya tapi untuk pergantian komponen yang kemarin ini udah lumayan ada hasilnya bisa mengeluarkan air daripada sebelumnya ya nanti untuk kedepannya kita akan lakukan pembersihan atau perawatan pada bagian dinamonya tapi ini untuk segini sih lumayan kalau misalkan untuk jaraknya dekat ini sih udah bisa dipakai sebenarnya tapi dikarenakan saya lumayan cukup jauh memakai jaraknya ini posisi rumah sama sumur itu sekitar 70 sampai 60 sampai 70 meter jadi kalau segitu airnya agak sedikit kurang kurang kencang nyampe menyampe cuman agak lambat oke mungkin bagi kalian yang mempunyai mesin pompa seperti ini tidak bisa mengeluarkan air coba aja di cek mekanical seal nya cukup 10 ribu ini udah bisa dipakai lagi ini sebenarnya kipasnya ini masih lumayan bisa dipakai cuman saya sekalian aja ganti karena sekalian udah tanggung beli ya daripada gak dipakai ya kita pasangin aja oke bila mana anda mempunyai mesin pompa air seperti ini yang kendala-kendalanya seperti itu coba aja diganti mekanical seal nya dengan harga 10 ribu ini bisa normal kembali ya kurang lebihnya mungkin seperti itu oke mungkin video ini hanya segini dari saya semoga bermanfaat kita seputaran sharing atau berbagi pengalaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye